Dari perbincangan panjang tadi tetap ujung-ujungnya adalah keliterasi keuangan ya begitu ya Pak. Ini adalah muara dari segalanya dan akar segala permasalahan di industri jasa keuangan gitu. Mendorong agar 49% pekerjaan rumah OJK ini. Apa yang bisa dilakukan sih Pak OJK secara realnya di lapangan? Agar masyarakat bisa mempercepat pengetahuannya, edukasinya secara lebih baik dan mengenal industri-industri produk jasa keuangan dengan lebih baik tanpa tertipu dan diakal-akali. Ya memang ini kerja besar dan kerja bersama tidak mungkin dilakukan oleh OJK sendiri. Nah dalam konteks yang lebih tertata di tingkat pemerintahan pada saat ini ada 470 apa yang disebut dengan TPA-KD. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah itu di seluruh provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Ini merupakan organisasi yang sebenarnya menjadi bagian dari pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya kami bekerjasama dengan 400-an TPA-KD ini untuk masuk ke seluruh jenjang di masing-masing kota kebupaten tadi itu untuk memberikan edukasi literasi. Yang kedua, kami terus mengusahakan juga untuk memasukkan aspek-aspek edukasi literasi ini dalam kurikulum pendidikan. Sehingga ini menjadi hal yang formal disampaikan untuk aspek tadi itu. Selain yang sifatnya melengkapi yang kita lakukan terus menerus secara online maupun berbagai instrumen media tadi itu. Tapi yang berikutnya lagi pada akhirnya tentu pertumbuhan, perkembangan dari keuangan di Indonesia ini masih sangat besar ya. Masih sangat luas ruangnya itu. Jadi kalau ada istilah konsep gelas setengah penuh gitu ya. Nah kita fokus ke yang diisinya atau hingga yang kosongnya. Nah Indonesia sebenarnya bisa dibilang masih seperlima penuh. Jadi ruang geraknya itu masih besar sekali. Nah kalau kita perbaiki terus literasinya, lalu kita perbaiki integritasnya. Sehingga kemudian yang membaik adalah rasa percaya, rasa confidence ya dari masyarakat, dari para pelaku pada saat perekonomian kita maju. Pada saat pendapatan per kapita masyarakat Indonesia meningkat terus. Dan pada saat mereka yang muda menjadi lebih mapan dalam karirnya, dalam perkembangan sosial, ekonominya. Jadi semuanya harus berbanding lurus. Itu akan luar biasa ya. Sebagai ketua Dewan Komisioner OJK, apa sih harapan Bapak ke depan terkait dengan industri jasa keuangan ini? Saya mengharapkan bahwa fungsi dari jasa keuangan itu kan adalah intermediasi. Jadi sebagai penghubung dari mereka yang memiliki dana atau kepentingan kepada yang membutuhkan. Nah yang membutuhkannya ini kan pada gilirannya adalah apakah masyarakat, apakah perusahaan, industri. Ini adalah yang bergerak dalam apa yang disebut dengan sektor real. Sektor real yang pada gilirannya menumbuhkan ekonomi dan membangun negara dan bangsa kita. Jadi perusahaan dan sektor jasa keuangan yang baik, yang sehat, yang kuat, itu bukan yang pada dirinya tumbuh sendiri gitu. Tapi pada gilirannya justru bisa menopang pertumbuhan pembangunan nasional yang tumbuh kuat. Nah ini harapannya sampai ke sana. Bukan hanya melihat apa yang terjadi dan kepentingan dirinya sendiri ya. Tumbuh sekian persen, sekian persen, sekian persen. Itu adalah indikator terhadap keberhasilan, terhadap kinerja masing-masing industri. Tapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah pada saat seberapa jauh dia bisa memberikan kontribusi yang konkret kepada sektor real, kepada masyarakat, kepada perusahaan, pertumbuhan, dan pembangunan. Di situ ujian sebenarnya. Dan dengan saya katakan tadi, kita baru 10-15 persen sebenarnya terisi, ruangnya luar biasa. Kontribusinya sangat ditunggu dan sangat diharapkan. Ini yang sebenarnya menjadi beban, tanggung jawab, tapi juga saya melihatnya sebagai peluang yang luar biasa. Terakhir Pak, terkait dengan para pengguna di industri jasa keuangan ini yaitu masyarakatnya. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait pesan, himbawan kepada masyarakat terkait dengan penggunaan dari industri jasa keuangan yang tersedia, khususnya di bawah dari pengawasan OJK? Ya, bahwa memang dunia ini kan makin terhubung satu sama lain ya. Dan bahwa penggunaannya cenderung menuju makin mudah, makin praktis. Tapi pada saat itu juga diperlukan kehati-hatian yang lebih baik. Sehingga dengan pemahaman, dengan pengetahuan yang baik dalam hal tadi, bisa minimalisir risiko-risiko tidak diinginkan dan tertipu. Sebaliknya dengan pemahaman yang kuat itu tadi, bisa betul-betul mengoptimalkan keberadaan dari sektor jasa keuangan itu untuk setiap kegiatan yang akan dilakukan masyarakat ya. Terutama kalau bisa bicara mengenai generasi milenial ya, saya rasa itu luar biasa. Sebab sebagai informasi saja, bukan saja penggunanya, bukan saja nasabah, dan ke depannya juga nanti pemilik polis asuransi, makin lama makin milenial, generasi pengaturnya yang ada di OJK-nya pun sekarang ini bisa dikatakan 70 persen milenial. Milenial dan zilenial. Jadi untuk kita ini juga menyiapkan bagi Vera dan generasinya ke depan, supaya benar-benar siap dan yang terbaiklah yang kita bisa dapatkan. Sama juga di pasar modal. Pasar modal ini 70 persen adalah di bawah 30 tahun. Jadi sebenarnya semua sudah masuk ke dalam suatu struktur yang berjangkauan 20-30 tahun ke depan. Jadi ayo betul-betul kita manfaatkan peluang yang luar biasa. Dan mengejar ketertinggalan terkait dengan inklusi keuangan maupun literasi keuangan. Itu syarat wajib yang harus kita penuhi. Baik, terima kasih banyak Pak Mahendra Siregar sudah berbincang begitu banyak hal terkait dengan mulai dari tantangan pekerjaan rumah sampai dengan upaya strategi yang bisa dilakukan OJK ke depan. Terima kasih Pak Mahendra. Terima kasih. Terima kasih.